Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Jumpa lagi dengan saya Diri Tuli kita akan belajar berapuluh ketika bersama-sama Di channel ini Mengenai Misa Akbar Paus Franciscus Di GBK yang Ditayangkan secara Apa yang namanya, terus menerus tanpa jeda Ternyata Memunculkan protes Gelombang protes Meskipun gelombangnya itu Tidak besar ya, kecil, tapi ya tetap saja Ini protes Dan muncullah sekelompok orang Yang mengatasnamakan Mewakili umat Islam Untuk menyuarakan ini Bahwa mereka tidak terima Kalau Misa Akbar itu Ditayangkan di semua Stasiun televisi Sebelumnya mari kita melihat Siapakah mereka ini Cukup acara ini Diadakan di GBK Tidak harus disiarkan kepada seluruh televisi Sobat televisi yang menontonnya adalah Kaum muslimin Dan acara Misa itu Anda harus tahu Bahwa itu adalah puji-pujian Itu adalah acara menyampaikan Kitab suci orang-orang Nasrani terhadap Para pengikutnya Dan juga mereka berdoa Sesuai ajaran agamanya Kita umat Islam 90% Tidak butuh doa-doa mereka Karena Islam juga mengajarkan Doa-doa kita Kamu muslimin Jadi inilah Kita meminta juga Kepada Paus Paus Francisco sini Harusnya tidak merusak Negara dia Yang tempat dia datangi hari ini Yaitu adalah Inilah negara muslim Kita terus terang Kita Rakyat Indonesia Yang 90% ini Tidak rela Ketika Islam Mau diacak-acak Mau dicampur Adukan Mau itu akan dijual Kepada internasional Bahwa seolah-olah Umat Islam ini Semua agama Dia akan Oke Tidak Tidak ada persoalan Tetapi bagi kita Umat Islam Sudah sangat jelas Inna dina Indallahil Islam Bahwa agama yang benar Di sisi Allah Keyakinan 90% muslim Adalah hanya Islam Oleh sebab itu Jangan mengundang Kemarahan Kau muslimin Kami ingatkan nih Jokowi Bersama Aparat-aparatnya Ini umat Islam Indonesia ini Sudah kondunsif Kita ada Aksi 8 juta Di Monas Tidak ada Rumput yang rusak Tidak ada Pesta yang diadakan Di gereja Tetap dia dikawal Dan dengan Sangat aman Pengantin Sampai di Pelaminannya Di gerejanya Di tempat nikahnya Begitu toleransi Umat Islam Di negeri ini Jadi tolong Para pejabat Petingginya Baik dari Kementerian Agama Jajaran Presiden Jokowi Dan setahnya Jangan merusak Kerukunan umat Islam Yang sudah ada hari ini Jangan juga Membangunkan umat Islam Yang sudah sangat toleransi ini Jangan dibangunkan umat Islam Ibarat membangunkan Singa yang sedang tidur Ini kami ingatkan Harusnya kita jaga Bahwa ini Negeri telah Kondunsif Kita Rakyat negeri ini Telah berpancah Istilah dengan Sangat bagus Bahwa kita Menjaga seluruh Rakyat negeri ini Apapun agamanya Tapi jangan Coba-coba Di antara anda Untuk merusak Satu agama yang lainnya Begitu juga Yang hari ini terjadi Makanya kita Protes Melalui Mimbar ini Karena inilah Yang kita bisa Sebab Tadi pun kita ingin Ketemu dengan Kemenang Mereka tidak bisa Menerima kita Inilah Hati nurani Kau muslim Indonesia Bahwa kita Kecewa Dengan apa yang Dilaksanakan hari ini Oleh Presiden Jokowi Dia memberikan Karpet merah Seluas-luasnya Kepada mereka Yang Nasrani Yang diwakili Dengan Presiden Fatikan ini Yaitu Paul Francisco Mengadakan acara Di GBK Lalu disiarkan Di seluruh Televisi Mereka ada Di GBK Kita tidak ada Persoalan Silahkan Tapi kita Memprotes Karena disiarkan Di seluruh Televisi Dan itu Ada di media Di kamar-kamar Di ruang-ruang Rumah-rumah Anak-anak kita Dan anak-anak kita Bukan Orang Nasrani Di 90% Rumah-rumah Komuslimin Itu disiarkan Oleh televisi kita Yang terakhir Mungkin Sebenarnya Saya tidak yakin Kalau Bapak ini Dan kelompoknya itu Mewakili Keseluruhan Umat Islam Kenapa Saya tidak yakin Karena Saya baca Di surat kabar MUI PBNU Muhammadiyah Itu Tidak Mempermasalahkan Jika Semua Stasiun Televisi Menayangkan Misa Akbar Paus Francis Kun Sini ya Bahkan Azan Itu Ditiadakan Di televisi Dan diganti Dengan running Text Itu juga Tidak Masalah Karena 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 Sekali Lagi Yang Ditiadakan Itu Hanya Di televisi Masjid Kemudian Musola Itu Masih Tetap Mengumandangkan Azan Nah Mari kita melihat Disini Ada banyak ya Tapi saya Hanya Mengambil Satu saja Disini Dikatakan Demikian NU Muhammadiyah Dan MUI Sepakat tayangan Azan Boleh diganti Running text Saat Misa Akbar Saya Bajakan ya Bisnis.com Jakarta Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Dan Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Menyatakan Setuju Dengan Pemerintah Terkait Dengan Tayangan Azan Untuk Digantikan Sementara Dengan Teks Berjalan Saat Misa Akbar Paus Franciscus Di Jakarta Pada Kamis Tanggal 5 Bulan 9 Tahun 2024 Ketua PBNU Absar Abdallah Mengatakan Pihaknya Tidak Terlalu Mempersoalkan Kebijakan Itu Lantaran Hal Tersebut Merupakan Wujud Toleransi Terhadap Umat Katolik Saya Juga Mendukung Anjuran Kementerian Agama Kepada Stasiun Televisi Untuk Tidak Menyiarkan Azan Secara Suara Secara Audio Seperti Lasim Yang Kita Saksikan Setiap Hari Di Televisi Ujarnya Dalam Keterangan Pada Rabu 4 September 2024 Gus Ulil Sapaannya Mengatakan Pihaknya Juga Sejalan Dengan Pernyataan Menteri Agama Yakut Kolil Komas Yang Menegaskan Bahwa Kementerian Agama Milik Seluruh Umat Beragama Di Tanah Air Oleh Sebab Itu Dia Menilai Surat Edaran Terkait Azan Yang Tidak Ditayangkan Di Televisi Nasional Saat Misa Yang Dipimpin Paus Franciscus Itu Merupakan Wujud Toleransi Di Indonesia Jadi itu ya Dan Seterusnya MUI Juga Mengatakan Tidak ada Masalah Ini MUI Begini Ada pun Ketua MUI Bidang Fatwa Asrorun Niam Soleh Menegaskan Dan Dari Aspek Syariah Islam Bahwa Penggantian Tayangan Asam Maghrib Di Televisi Menjadi Running Text Tidak Ada Yang Dilanggar Terlebih Kata Niam Kebijakan Tersebut Bisa Membantu Umat Katolik Untuk Beribadah Dua Jam Tanpa Henti Saat Misa Bersama Paus Franciscus Yang Disiarkan Langsung Di GBK Sebenarnya Dari Aspek CRI Tidak Ada Yang Dilanggar Dan Itu Bagian Dari Solusi Kata Kiai Niam Rabu 4 September 2024 Jadi Sebenarnya Bapak Ini Mewakili Siapa Kalau MUI NO Dan Pemuda Muhammadiyah Menyetujui Hal Ini Pak Bapak Ini Tidak Tahu Bahwa Semua Warga Negara Itu Sama Di Mata Hukum Tidak Ada Yang Kelas 1 Ataupun Kelas 2 Kelas 3 Kelas 4 Kelas 5 Tidak Ada Tidak Ada Mayoritas Dan Minoritas Di Mata Hukum Semuanya Sama Bahwa Kita Dijamin Undang Undang Dan Konstitusi Yang Sama Untuk Memeluk Agama Dan Menjalankan Agama Sesuai Dengan Kepercayaan Masing Masing Lagian Ini Kan Juga Jarang Jarang Paulus Franciscus Ke Indonesia Dan Melakukan Misa Akbar Jarang Jarang Ya Kalau Misalnya Cuman Karena Ditayangkan Di Rumah Rumah 90% Orang Mereka Solusinya Gampang Matikan Aja Gak Usah Nonton Pada Waktu Misah Itu Selama Dua Jam Itu Matikan Aja Itu Solusi Yang Paling Gampang Kami Aja Tidak Pernah Protes Ya Ada Azan Satu Satu Hari Itu Lima Kali Tidak Pernah Protes Saudara Saudara Merayakan Hari Besar Agama Seperti Idul Ada Idul Fitri Kami Juga Tidak Pernah Protes Kalau Misalnya Masjidnya Tidak Cukup Harus Menutup Jalan Itu Kami Menghargai Kami Menghormatinya Karena Kan Tidak Setiap Hari Melakukan Itu Jadi Ini Namanya Toleransi Kalau Yang Bapak Sampaikan Tadi Itu Intoleransi Gitu Ya Sekian Dari Saya Shalom Salam Ras Tuhan Yesus Merkati